Kami sudah berjalan lupa, dia tahu kami, sebelumnya berasal kami gak tahu. Aku tidak tahu, kalau tidak salah, kami pulang. Tim Gagak Hitam Rebor Satres Krim Polores Padang Pariaman meringkus seorang pelaku tindak pidana pencurian satu unit minibus merek Daihatsu Senia. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di kawasan Kayu Kale RT 03 RW 01 Padang Sarai, Kecematan Kota Tangga, Kota Padang pada Sabtu lalu. Menurut keterangan polisi, tersangka merupakan TO Operasi Jaran Kewilayaan 2023 dan juga merupakan residivis dalam kasus tindak pidana pencurian sebanyak dua kali. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan yang masuk ke Polsek Batang Ane tentang tindak pidana pencurian pada Februari 2022 lalu. Sebelum tertangkap, pelaku diketahui sempat melarikan diri ke daerah Bandung selama satu tahun delapan bulan dan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Sekirap pukul 19.00 WIB, polisi mendapatkan informasi pelaku sudah berada di wilayah Kota Padang, tepatnya di Kayu Kale. Tak mau buruannya kabur, kemudian tim langsung bergerak menuju lokasi keberadaan pelaku dan pelaku pun ditangkap di kediamannya. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres, Padang, Pariaman, guna pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Di hadapan, petugas pelaku mengakui jika terlibat di dalam tindak pidana pencurian terhadap mobil senia tersebut. Bahwa penangkapan terhadap pelaku RAP merupakan pengembangan dari penangkapan pelaku saudara M yang telah ditangkap pada tahun 2022. Berdasarkan laporan polisi nomor 16, 2 tahun 2022, POSEC, Batang Anai. Dari hasil pengembangan, diketahui bahwa pelaku ada dua orang. Pertama, saudara M yang telah difonis. Kemudian, saudara RAP. Di mana sewaktu dilakukan penangkapan terhadap saudara M pada tahun 2022, saudara RAP melarikan diri dan menjadi daftar pencarian orang Sardis Kepolis Pemperyaman. Setelah dilakukan serangkan keingkatan penyelidikan, diketahui lah keberadaan saudara RAP melarikan diri ke luar kota dan baru-baru ini kembali lagi ke kota Padang. Berdasarkan nasib penyelidikan, diketahui keberadaan saudara LFP di rumahnya yang bertempat di Kayu Kale, Kecematan Kota Tengah, kota Padang.